Hai guys sebelum lanjut nonton videonya jangan lupa untuk klik tombol like and subscribe nya dan jangan lupa juga nyari notifikasinya supaya pada saat gue upload video baru kalian yang tahu duluan guys thank you guys Hai guys balik lagi di Bianro Bianto channel nah di video kali ini masih dalam perjalanan menuju balik kapan aku dari Lamongen manajuku Surabaya dan Surabaya menuju Lamongen dan untuk hari ini vlognya makan siang hari ini makan siangnya dari KM kapal KM Dharma Ferry 7 adalah soto ayam Lamongen nah ini adalah soto ayam Lamongen ya ada nasi ua sambal sama potongan telur dan sama suwirang ayam dan juga ada sayur kol nah untuk makan siang ini Alhamdulillah ada rezeki makan siang ya dan dapat gratis apa namanya aqua minum aqua gelas dan satu buah satu buah-buah satu buah-buah jadi satu potong dua semangka nih ya ini ya rasanya seperti biasa karena saya juga dulu kerja di soto dan rawo dia kalau makan soto ya agak biasa aja nah seperti ini jadi aku udah makan dari kapal ini tiga kali ya jadi menu jadi menu pertama di KM Dharma Ferry 7 ini tuh apa namanya nasi rawon dan untuk yang keduanya ini ada nasi ayam kecap nah ketiga ini saya makan ini adalah soto ayam Lamongenya bedulis aja juga dari Lamongenya dia dia kalau makan soto ya be aja soalnya dia baik makan soto juga sehingga dia baik si punya sering makan soto tidak ada hadiatan dan untuk makanan ketika ini nasinya udah lumayan matang yang pertama tadi itu enggak matang yang pertama kasih masih rawon itu enggak matang nasinya agak masih keras-keras gitu sekedar informasi disini juga di KM Dharma Ferry 7 ini ada teman tetangga aku yang namanya Devin tapi sayangnya dia pas lebaran udah pindah kapal jadi aku kenal sama temennya aja ya berharap sih kenal sama temennya dapat makanan gratis tapi alhasil dia sih pekerja cuma tempat sayhai doang dia sendiri babat enggak tahu babat Lamongen atau babat kumpul yang tetangga desa saya ya ya Alhamdulillah punya teman kenal sayhai di kapal siapa tahu dapat makanan gratis apa dapat minuman gratis ya dan informasi lagi kalau kalian mau naik kapal ya mending kamu beli-beli minumannya mending di darat langsung bawa ke kapal kenapa karena di kapal harganya bisa dua kali lipat ini pengalaman aku naik kapal jadi tuh mending kamu beli di darat ya seperti kayak minum aqua mending kamu save 2 botol kalau kemarin aku cuma dibeli ini cuma satu botol jadi enggak sekarang hampir mau beli lagi satu botolnya disini tuh bisa harga Rp10.000 biasanya kalau Rp6.000 tadi aku beli aqua apa namanya bukan aqua coca-cola nah aku beli coca-cola biasanya itu kalau di Indomaret atau di Avalamaret tuh sekitar Rp6.000 ya Rp6.000-Rp5.000 lah dan disini kena harga Rp10.000 nah ya ya nggak salah sih namanya di apa pelayaran kan semua naik kapal jadi harganya agak mahal semuanya untuk senangnya saya kemarin beli kripik dan harganya juga Rp10.000 terima kasih sudah nonton video vlog aku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh